Presiden nomor urut tiga saudara, Mahfud TMD membeberkan rencana koalisi parpol pengusungnya di parlemen yang akan mengusulkan hak angket atau interpelasi terkait kecurangan pemilu. Sedangkan dirinya dan tim ditugasi untuk mengawal proses hukum soal sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pasca penghitungan suara pemilu. Mahfud TMD juga mendorong dilakukannya audit digital forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi si rekap milik KPU yang dinilainya Amburadul. Oh iya, hak-hak interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebuah paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan si rekap. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap si rekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi Amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini, dikeluarkan, pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya.